Halo selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Prima Alfernia selama 30 menit ke depan dalam kabar dunia. Menjelang kita sudah melewati Hari Raya Idul Fitri dan kami dalam kabar dunia kali ini juga akan menampilkan beragam informasi menarik seputar lebaran di pencurin dunia serta kabar-kabar lainnya. Inilah kabar dunia selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, jutaan masyarakat muslim dunia memadati Masjidil Haram saat digelarnya Salat Idul Fitri. Jumat, sementara itu jutaan warga Mesir merayakan Idul Fitri dengan sukacita dan tentunya dengan kegembiraan. Perayaan Idul Fitri di Mesir berlangsung selama 3 hari. Ya pemirsa, dari tahun ke tahun suasana lebaran atau Hari Raya Idul Fitri semakin terasa di Amerika Serikat. Ini menyusul semakin banyaknya warga muslim yang berlebaran di Amerika Serikat. Tahun ini saja pelaksanaan Salat Id di Amerika Serikat tidak hanya berlangsung di dalam masjid, Salat Id juga berlangsung di lapangan terbuka seperti yang layaknya terjadi di Indonesia. Tradisi halal-bihalal di KJRI New York diikuti oleh ratusan WNI. Panitia halal-bihalal pun membuka registrasi pendaftaran melalui internet. Selanjutnya di kota Havana, Kuba, ratusan umat muslim melaksanakan Salat Id di Masjid Abdallah yang merupakan satu-satunya masjid di wilayah Karabia. Usai melaksanakan Salat Id, pemirsa Juma'ah pun bersilaturahmi bersama. Ada lebih dari 3.000 orang diaspora dan warga negara Indonesia yang melaksanakan Salat Idul Fitri bersama di Masjid Indonesia Tokyo. Termasuk juga Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang dan Mikronesia, Harry Ahmadi. Saudi ternyata memiliki wahana liburan ekstrim di kota Taif yakni kereta. Masih di kabar dunia, pemirsa sebuah animatronik naga di Disneyland, California, Amerika Serikat terbakar pada saat pertunjuk. Pemirsa tahukah Anda, kota Taif menjadi salah satu destinasi wajib wisata di Arab Saudi. Kota dengan udara yang sangat sejuk ini merupakan tempat wisata. Ya, Arab Saudi ternyata memiliki wahana liburan ekstrim di kota Taif. Bukan hanya memiliki kereta gantung yang beroperasi di atas ketinggian 2.000 meter lebih. Kota Taif ternyata juga memiliki kereta seluncur yang melaju di atas perbukitan. Simak keseruannya seperti apa dalam laporan reporter Yassid Idris serta jurukamera Ashari dari Arab Saudi. Pemirsa empat pesawat militer yang membawa ratusan orang yang dievakuasi dari Sudan tiba di Bani. Ya, pemirsa serangan udara Rusia menghantam wilayah permukiman kota Kharkiv, Ukraina. Tidak ada korban jiwa akibat serangan udara ini. Ya, empat pesawat militer yang membawa ratusan orang yang dievakuasi dari Sudan telah tiba di bandara militer kota. Pemirsa kabar tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini di Kabar Dunia. Saya Prima Fernia pamit, terima kasih dan sampai jumpa.